Halo teman-teman, lebih deket ya disini, jadi saya mau kasih tau ya teman-teman sekalian Jadi kadang-kadang beda alat ya, kadang-kadang kita beda rasanya bener ya Saya lagi sama Chef Henry, jadi teman-teman sekalian Kita beda alat, kadang-kadang beda rasa Masing-masing alat juga punya kelebihan dan kekurangan Pada dalam hal eksekusi gerakannya Tapi gak ada salahnya ya teman-teman sekalian Kita kreatif Nah disini teman-teman ini namanya flyse Gerakan yang normal lagi dulu Ini gerakan normal ya teman-teman sekalian Jadi gerakannya flyse Lihat sini, biar suaranya ke dengaran Gerakannya, teman-teman lihat ke saya Jadi gerakannya, kalau teman-teman lihat ya disini Itu gerakannya cuma melibatkan satu persennya Karena isolation movement, kebalikannya dari kelakuan movement Oke selesai, jadi itu tadi satu Kenanya sebenarnya memang murni Memang buat ngatih otot beda ya Tapi kita bisa ganti sudut bro Nah kita pegang seperti ini Ini gak diciptakan gini sebenarnya Tapi kita coba untuk biar lebih kreatif aja teman-teman sekalian Nah waktu dadah ininya naik nih bro Ya gak usah terlalu naik juga Tapi maksudnya gak mau terlalu turun Karena kalau turun apa teman-teman sekalian? Sakit di bahunya Ya bukan sakit, maksudnya bahunya yang kerja lebih banyak Oke bro Ambil Jadi begitu dia naik Siku nya, teman-teman lihat Yang kena dadahnya Gerakannya pun juga sama ya Terkontrolnya bagus Jadi bro diem berhenti Di saat mencap gerakan Contraction Nice, good Jadi asosiasinya kalau teman-teman Terus lagi Most muscular Nah mantap bro Asosiasinya most muscular Boom Most muscular Iya, takat Nah kalau udah mulai berat banget Jadi boleh yang namanya pangginya Jadi gerakan atau tekanan yang berkelanjutan Ini ya Tapi jangan Jangan kurang gerakannya ya Buat gila tetap habis Good, nice Jadi cuma dia jalan aja bro Jadi gak berhenti dipincap gerakan Good Iya Nah ini karena gerakannya pendek Kadang-kadang kita kan suka buang Tarik Buang Tapi kalau ini karena gerakan pendek Bisa 2-3 kali Baru buang Baru buang Iya Yang buru-buru juga santai Yang mungkin ngerasain ototin Oke Jadi teman-teman sekali lagi Apapun mereknya Alatnya semuanya baik Tapi Memang yang paling utama Kalau kita bicara Sebagai atlet Kita butuh satu kreativitas Ini kreativitas dalam angle Kreativitas dalam tempo Kreativitas dalam beban Bro mau designing set Mau turunin aja Atau apapun juga teman-teman Atau rest between sets Atau abis diantara set ini Bro mau nge-post Rest post Abis itu bro jalan lagi Apapun yang lain bisa lakukan Semakin lebih advance Kita latihan Kita punya kreativitas Harus semakin lebih tinggi Karena begitu otot beradaptasi Dia butuh adaptasi baru Makanya kenapanya dikenal yang namanya Avoiding adaptation Untuk mendapatkan progress Atau improvement Sampai jumpa Sampai jumpa